Iya, karena kan yang mau maaf nih, konteksnya berbeda ketika Gus Mipah memberikan ceramah di disuartik dengan DJ player mengenakan hijabnya, itu konteksnya berbeda kan? Tapi ya, sama aja Pak, sekarang kan yang didengar adalah musik ya, kita maaf kata, jualannya adalah musik, bukan jualannya adalah rupuk tubuh, maaf belahan dada dan lain sebagainya, joget-joget atau gimana. Kita mengedepankannya adalah segi kualitas musik, bagaimana cara perpindahan lagu ke lagu, mixingnya sebagaimana gitu, dan kita melihatnya seperti koridor itu, gitu. Itu juga bisa mendobrak, kalau misalnya di dalam klub harus minum, harus apa, itu juga nyaih sih tidak setuju ya, karena sekarang udah bisa. Sejak berjilbab saat ini, tawaran pekerjaan berkurang bertambah? So-so ya, jadi ada fakt-faktanya tuh, bagian-bagian tertentu yang memang berkurang, karena apa, sebelumnya nih, mungkin show nyaih mengenal tidak mengenakan hijab, bisa melantunkan lagu jenis apapun. Nah, kalau sekarang kan emang nyaih sudah berpindah jendri untuk musiknya, itu juga berpindah sebelumnya dan diprogressi menjadi religion pop, dengan singgle Rulu Iju, yang terakhir yang paling terbaru. Nah, itu juga ada market tertentu ya, marketnya adalah teman-teman yang mempunyai kerinduan yang sama tentang ibu, teman-teman yang dari segi muslimah juga bisa memasuki market itu. Dan selain itu juga nyaih tetap senang sekali berkreasi seni di bidang EDM, Electronic Dance Music, atau bisa kita namakan ada salah satu part dari lagu DJ. Jadi nyaih sekarang alhamdulillah memproduce sendiri, ada beberapa lagu EDM nyaih yang nyaih producenya, jadi ada The Queen, Sahara, Sadness, dan ini baru menggodok yang namanya The King gitu. Jadi alhamdulillah sih studio musik and DJ Avrora Fitriah tetap memproduce. Jadi bagi nyaih nggak masalah ya, hijab itu adalah kalau bagi nyaih suatu mahkota bagi wanita, yang tidak menutup seni kreativitas bagi seseorang. Nah, kalau misalnya adanya job atau tidak adanya job, kita kembalikan kepada Allah SWT, adanya tidak pernah khawatir, karena rejeki, maut, jodoh sudah diatur oleh Allah SWT. Tapi perspektif masyarakat terhadap musik EDM dan hijab bertolak belakangnya ya? Nah, itu dia. Di sini nyaih ingin mendobrak paradigma, paradigma yang quote and quote itu sebagainya tidak relevan. Mengatasi ya, kalau orang berkreasi seni, dan kebetulan itu dengan mengenakan BPM, BPM itu bar per minute-nya adalah di 132 sampai dengan 100, itu kan agak pencang. Itu kenapa sih diidentikan dengan diskotik, kafe, dengan pakaian seksi. Nah, nyaih lebih ingin mendobrak paradigma itu dengan segi kualitas musiknya. Jadi nyaih tetap mengenakan hijab. Kayak kemarin beberapa temen puting di rumah, juga di studio musik and DJ of Laura Fitriah, itu nyaih tetap mengenakan hijab. Dengan tetap memainkan panel-panel DJ book-nya, musik alat-alat DJ-nya yang diri, yang ingin mendobrak paradigma itu. Dan kenapa tidak? Kita mempunyai seorang sosok tokong agama, kusmiksa, luar biasa. Bisa memberikan pencerahan, ilmu agama, dirispon. Why not? Kenapa tidak bisa seorang heroro Fitriah memainkan musik DJ tetap mengenakan hijab. Itu harus bisa kita buka ilawatan seperti itu. Tapi sudah siap dengan pertentangan masyarakat ketika bermain DJ mengenakan hijab gitu ya? Siap. Karena nyaih punya prinsip. Kita nyaih bagi nyaih hijab itu adalah ajaran yang mutlak wajib bagi seorang muslimah sesuai dengan Daryl Anur 31 dan juga Al-Azhab 59. Diwajibkan seorang muslimah yang sudah atau belum hasil balik pun harus menutup alatnya. Nah, kalau untuk segi musik DJ itu berbeda. Itu adalah profesi. Itu adalah seni kreatifitas. Jadi kenapa harus mengedepankan skill of skill? Kalau dulu mungkin mengedepankan, maaf ya, mungkin dari lekuk-kubu atau apa, segala macam. Gingar-gingar. Kalau nya sudah tidak seperti itu lagi. Sudah coba berkonsultasi dengan alim ulama terkait bermain DJ tapi boleh mengenakan hijab? Nah, ini tadi yang nyaih sampaikan nih, tim nyaih, tim Roro Fitriah Manajemen baru mencari kontak personnya 20 juta. Mungkin teman-teman ada yang tahu kontak personnya? Mungkin bisa kolaborasi karena beliau pun memberikan ujangan di diskotik gitu. Iya, karena kan yang mau naaf nih nyaih, konteksnya berbeda ketika Gus Mifta memberikan ceramah di diskotik dengan DJ player mengenakan hijab nyaih. Itu konteksnya berbeda kan? Tapi ya, sama aja, sekarang kan yang didengar adalah musik ya. Kita, maaf kata, jualannya adalah musik. Bukan jualannya adalah lekuk-kubu, maaf belahan dada dan lain sebagainya, joget-joget atau gimana. Kita mengedepankannya adalah segi kualitas musik, bagaimana cara perpindahan lagu ke lagu, mixingnya sebagaimana gitu. Dan kita melihatnya seperti koridor itu gitu, dan itu juga bisa mendobrak kalau misalnya di dalam klub harus minum, harus apa itu juga nyaih sih tidak setuju ya, karena sekarang udah dijerat. Oke nyaih, untuk pakaian seksi sendiri, nyaih kan sudah berijak nih? Betul. Dijual, dibuang, atau diberikan ke orang? Sudahnya diberikan ke orang. Oh, iya. Diberikannya ke siapa tempatnya nih? Entah itu ke teman, atau misalnya memang random aja gitu, ke siapanya? Random aja sih, ada teman, ada sahabat, ada keonekan. Oh, maksudnya ke orang-orang deket aja? Ke orang-orang deket, iya. Mertinya ditawarin, atau misalnya memang gimana nih? Ada yang boutique ya, boutique, kayak boutique free love artist gitu ya, meminta penyaih untuk kerjasama, tapi gak mau ya. Nyaihnya tidak mau berjual belikan, jadi nyaih itu. Berarti memang bener-bener di free gitu ya, di bahangkan. Berarti memang udah nyaih bener-bener buang. Nah, kalau misalnya untuk penampilan, kan kita tahu nyaih ke orang fitriah kan identik dengan yang namanya yang miski-miski segitu ya. Waktu aku ke rumah dulu ada kayak lukisan-lukisan, itu segala macam. Nah, untuk yang kayak gitu tuh masih ada gak sih, nyaih? Atau mungkin udah nyaih dululin semua apa gimana? Kalau hukisan masih ada, karena itu adalah warisan dari Ludebu. Dan nyaih sekarang hidrah itu dalam koridor, kita harus membedakan dengan ada istri hati. Kita bangsa yang besar itu terjadi karena perbedaan budaya yang sangat luar biasa. Situ-situ yang berjuta-juta. Nah, kita harus menghormati dan kita juga harus menghormati selain budaya, Jadi, kita hidup bergampingan dengan alam bohi. Itu semua juga sudah tertera di asurkan. Jadi, kalau untuk terkait dengan lukisan-lukisan, itu tetap nyaih kasar. Karena nyaih menghormati rumur, menghormati mamah asmar pun. Dan juga tidak ada relevansinya lagi karena nyaih alhamdulillah tidak berhubung lagi. Tidak bertapa lagi. Tapi lebih khusus untuk melakukan ibadah sebagai syariat agama Islam. Oke. Jadi, balik lagi nyaih. Jadi, kapan nih? Penegasan ayat tahun ini kah? Insya Allah. Insya Allah. Semoga dia akan ngajar teman-teman semuanya. Semoga diri oleh Allah SWT. Dan pasti sebelum hari ini, persiapan dulunya. Sampai kata teman-teman semuanya. Semoga dia akan ngajar teman-teman semuanya. Oke. 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 Oke.